Detik-detik pembakaran rumah yang menewaskan jurnalis sempurna Pasaribu beserta tiga anggota keluarganya terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua pelaku mendatangi kediaman korban pukul 3 dini hari pada tanggal 27 Juni 2024 yang lalu. Kedua pelaku yang menggunakan sepeda motor datang dan langsung membakar rumah kemudian meninggalkan lokasi kejadian. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan menjelaskan dari hasil otopsi menyebutkan keempat korban masih hidup saat api membakar rumah korban. Dari ciri-ciri keempat korban tadi, kita menjumpai bahwasannya keempat korban tadi dalam keadaan masih hidup. Seperti yang Bapak Kapolda katakan tadi, bahwasannya kita menjumpai adanya jelaga pada saluran nafas sampai ke lambung korban. Ini menyatakan bahwasannya korban tempatnya dalam keadaan hidup pada saat terjadi kebakaran. Polisi sendiri sudah menangkap dua pelaku yang berperan sebagai eksekutor. Hingga kini polisi telah memeriksa 28 orang saksi untuk menangkap dugaan pelaku lain dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara 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 Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara